Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa peringati hari pendidikan nasional. Para pendidik diharapkan lebih faham tentang pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0 sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam usaha mencerdaskan generasi penerus bangsa. Peningkatan kualitas pendidikan sebagai faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa seharusnya menjadi prioritas utama dan perhatian bersama. Memperingati hari pendidikan nasional pada 2 Mei nanti, Unit Pelaksana Teknis atau UPT Balai Pengembangan Pendidikan Usia Dini atau PAUD bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat mengadakan seminar pendidikan bagi para pendidik PAUD dasar dan menengah. Dr. Andi Rusdi selaku Kepala BP PAUD dan Dinas Sulbar mengatakan, melalui seminar penguatan pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0 diharapkan dapat memberi pemahaman kepada para pendidik agar lebih memahami tentang sistem pendidikan yang berbasis pada teknologi informasi. Peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Sulawesi Barat melalui seminar ini diharapkan dapat menggerakkan hati para pemangku kepentingan agar lebih peduli pada peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Sulawesi Barat. Para pemangku kepentingan di Sulawesi Barat ini agar mari kita peduli sama-sama menggerakkan pendidikan salah satu cara meramaikan hari di Ignas. Bagaimana mereka lebih peduli lagi dengan tugas-tugas pendidikan ke depan yang semakin berat. Selain kegiatan seminar pendidikan dalam memperingati hari pendidikan nasional, BP PAUD juga menyelenggarakan beberapa kegiatan yakni pameran pendidikan yang digelar di lokasi rumah adat Mamuju, lomba kesenian untuk guru dan siswa, serta jalan santai yang akan digelar pada minggu pagi nanti. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ayus melaporkan.